It's Moji Halo, good morning Mojibadi Kembali lagi beraktifitas di hari Senin menjadi semangat baru ya Tapi alangkah baiknya menjaga kesehatan dengan meminum vitamin Tentunya agar aktivitas dan pekerjaan menjadi lebih optimal dan tidak terganggu dengan kesehatan Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syara Saprilia dan inilah Tudai Saprili pagi selengkapnya Kita lanjut di informasi pertama Seorang pria lanjut usia nekat membacok seorang petani di area persawahan di Probolinggo, Jawa Timur Korban menduduk tersangka merobek jok motornya yang sedang diparkir di lokasi kejadian Di informasi selanjutnya menjaga lingkungan anak Anda menjadi peran yang penting bagi keluarga dan kita sendiri Dimana sejumlah pemuda yang hendak tawuran dengan kelompok lain Diciduk tim perintis presisi Pores Metro Jaya Jakarta Timur 15 orang diamankan beserta barang bukti 2 senjata tajam jenis lurid Dari informasi selanjutnya tawuran yang melibatkan remaja seolah terjadi tiada henti Mirisnya sejak awal Ramadan kejahatan jalanan tersebut semakin marak Tak sedikit nyawa yang jadi taruhan mencegah tawuran berulang tak bisa semata mengandalkan polisi Masyarakat pun harus ikut berperan secara aktif dalam memberikan pembinaan Mojibadi jangan kemana-mana karena tulis update pagi akan segera kembali Dengan informasi mengenai terbakarnya kilang minyak pertamina di Dumai, Rio Informasi akan hadir sesaat pagi Terima kasih Anda masih menyaksikan todays update pagi bersama saya Syara Saprelia Kejadian yang sama seperti sebelumnya kembali terjadi Hilang minyak milik pertamina di Dumai, Rio beledak dan terbakar pada Sabtu malam Kerasnya getaran, ledakan hingga mengakibatkan sejumlah bangunan di sekitarnya rusak Sebilan orang dikabarkan terluka dalam peristiwa tersebut Mojibadi tiga warga tersambar petir di jalur Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Satu korban tewas di tempat merupakan seorang wanita Sedangkan dua lainnya luka bakar serius Dan di informasi selanjutnya, perbaikan jalur mudik di Sukabumi, Jawa Barat Sedang dalam pengerjaan dan ditargetkan rampung 10 hari sebelum lebaran Perbaikan meliputi jalan baru Pangadaran dan jalur alternatif pingkar selatan Mojibadi bagi anda yang mudik harap berhati-hati ya Karena ingat, kesehatan dan juga keselamatan adalah hal yang utama Masih di info mudik, menjadi impian beberapa orang yang berantau untuk menemui keluarga besar yang ada di kampung halaman Tetapi Mojibadi harus direncanakan dengan baik ya 3 Pekan Jelang Idul Fitri penjualan tiket kereta api ke beberapa tujuan sudah habis terjual PT KAI mengimbau calon penumpang yang akan mudik menggunakan kereta api Untuk segera merencanakan perjalanannya agar tidak kehabisan tiket Dan di informasi selanjutnya, Mojibadi harap berhati-hatilah ketika membeli ikan asin di pasaran Di Kabupaten Kulon Progo, petugas menemukan ikan asin yang mengandung formalin saat melakukan razia di pasar tradisional Harap berhati-hati ya bagi ibu-ibu yang hendak membeli ikan asin di pasaran Dan di informasi selanjutnya, setelah 3 tahun difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Utara resmi dikembalikan pada Kementerian PUPR Menutupan rumah sakit bagi pasien COVID-19 ini ditandai dengan pelepasan relawan medis yang bertugas di RSDC Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tenaga medis yang telah berjuang selama pandemi COVID-19 Dan todays update pagi masih akan segera kembali dengan informasi sebuah rumah sederhana Dengan pemandangan air terjun mendadak menjadi buah bibir di media sosial Tetap lagi, todays update pagi Terima kasih Anda masih bersama saya Syana Sapenilia dalam todays update pagi Sebuah rumah di Cianjur, Jawa Barat mendadak menjadi sorotan warganet Bagaimana tidak rumah ini memiliki halaman berupa air terjun yang sangat memukau Seperti apa keindahannya? Dan berikut informasinya dalam Sospet Update Wow indah sekali ya Mojibadi ya memang cocok nih rumah abah untuk dijadikan pada saat kita sudah tua ya Dan di informasi selanjutnya Masjid Al-Jabbar di Kota Bandung menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk kabuburit Sambil menunggu waktu berbuka puasa Sedangkan Taman Impian Jaya Ancol memberikan tiket masuk gratis bagi pengunjung selama bulan Ramadan 2023 Aduh lapar ya Mojibadi Tapi ingat ya kita masih puasa nih Jadi harus tunggu sampai menduk maghrib ya Dan di awal pekan ini cuaca Jakarta diprediksi akan berawan dan cerah berawan Namun warga ibu kota diminta waspada akan potensi hujan ringan di siang hari Untuk malam hari seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan cerah berawan Dan berikut perakiran cuaca yang telah kami rakum dari laman PMKG Terima kasih Mojibadi jangan lupa segera sken ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji Dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji Dan usai sudah rangkaian tulis update pagi untuk hari ini Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda Saya Syana Saprilia pamit undur diri Sampai jumpa dalam tulis update pagi selanjutnya Tentunya hanya di Moji Seru banget dan selamat beraktifitas It's Moji